Feng Wuchen, yang kehilangan kendali, kehilangan akal sehat. Apakah kamu masih belum mengerti? Kamu terlalu lemah. Tuan Mudaming menggelengkan kepalanya. Di matanya, Feng Wuchen terlalu bodoh. Kamu tahu kamu tidak bisa mengalahkannya, tapi kamu tetap ingin mati. Ini bodoh. Aku benar-benar tidak mengerti. Kamu sangat lemah. Mengapa kamu ingin mati? Semakin banyak Tuan Mudaming berbicara, dia menjadi semakin dingin. Aura dingin membuat orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka tingkat 18. Berdengung. Di antara alis Feng Wuchen, cahaya kemasan bersinar, dan segel naga emas bersinar. Kekuatan sombong dari roh bela diri menyebar. Kemanapun ia melewatinya, ruang yang diperbaiki itu terkoyak oleh ratusan retakan seperti sarang laba-laba. Jiwa naga. Ekspresi Tuan Mudaming sedikit berubah. Melahap. Feng Wuchen meraung marah. Kekuatan melahapnya yang sombong menyapu dengan gila-gilaan. Feng Wuchen ingin melahap kekuatan Tuan Mudaming dengan paksa. Namun, ini tidak mungkin. Orang lain mungkin bisa, tapi sayangnya, itu adalah Tuan Mudaming. Bagaimana salah satu ahli tok benua ini bisa dengan mudah dilahap? Arogan. Tuan Mudaming berkata dengan nada meremehkan. Matanya menyipit, dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Ledakan. Puff. Tuan Mudaming meninju, dan mendarat di dada Feng Wuchen. Dengan ledakan, Feng Wuchen memuntahkan setegup darah, dan tubuhnya terlempar, menembus kekuatan melahap segel naga emas. Kamu ingin melahap kekuatanku dengan jiwa nagamu? Kalaupun bisa, bisakah tubuh lemahmu menahannya? Tuan Mudaming berkata dengan nada meremehkan. Kekuatan ahli realem transformasi jiwa tingkat kelima sangat besar. Feng Wuchen tidak tahan sama sekali. Jiwa naga anak ini tidak biasa. Jiwa naga dari klan naga tidak memiliki kemampuan untuk melahap. Jiwa naga anak ini masih sangat lemah. Setelah menjadi lebih kuat, kekuatan melahapnya tidak akan terukur. Tuan Mudaming berpikir dalam hati. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Feng Wuchen, yang dikirim terbang, meraung marah lagi, mengabaikan luka seriusnya. Di atas kuil naga di bawah, cahaya kemasan terang membubung ke langit, dan pagoda sembilan kosmos yang besar langsung muncul di atas Feng Wuchen. Kekuatan pagoda sembilan kosmos telah meningkat seiring dengan budidaya Feng Wuchen. Formasi emas sepanjang seribu kaki menyelimuti Tuan Mudaming di dalamnya. Artefak roh bermutu tinggi. Melihat pagoda sembilan kosmos, Tuan Mudaming sedikit mengernyit. Tidak, jika itu hanya benda spiritual, kekuatan penekan ini tidak akan mampu menekan kultifasiku. Ini adalah benda abadi yang rusak. Saat formasi emas turun, Arbiter Mudaming merasakan kekuatan penekan yang mendominasi. Namun sayangnya, hal itu tidak mampu menekan kekuatan Sao Si Ming sama sekali. Saya tidak menyangka Anda memiliki harta yang dapat menekan kultifasi seseorang. Sayang sekali, itu tidak berguna bagi saya. Tuan Mudaming mencibir. Ha! Wajah Feng Wuchen sangat ganas. Dia mengatupkan giginya dan berteriak dengan marah. Dia melambaikan tangannya, dan pagoda sembilan kosmos yang panjangnya seribu kaki runtuh. Huh! Apakah Anda kehabisan trik? Bahkan seni abadi tidak bisa menyakitiku. Apa gunanya benda abadi yang rusak ini? Wajah Tuan Mudaming penuh dengan penghinaan. Ledakan. Menyelesaikan kata-katanya, Sao Si Ming melambaikan tangannya. Dengan ledakan, pagoda itu terlempar ke langit, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Namun, saat pagoda sembilan kosmos diterbangkan, sepertinya ada sesuatu yang terbang keluar dari menara. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Wuss! Sosok ilusi muncul satu demi satu. Jumlahnya ratusan, dan semuanya adalah pria dan wanita parubaya. Setiap sosok ilusi memancarkan aura yang sangat menakutkan. Melihat ini, mata merah darah Feng Wuchen yang marah membeku. Tuan Mudaming juga tercengang, wajahnya dipenuhi keheranan. Apakah ini, tubuh jiwa? Feng Wuchen tidak yakin, tetapi melihat sosok ilusi itu, sebagai seorang alkemis, dia sangat yakin bahwa ratusan sosok ilusi itu adalah tubuh jiwa. Ketika Feng Wuchen pertama kali memasuki pagoda sembilan kosmos, jika dia tetap berada di tingkat keempat untuk sementara waktu, dia mungkin telah menemukan sejumlah besar sosok ilusi di makam di tingkat keempat. Sayangnya, Feng Wuchen tidak mengetahui kegunaan makam tersebut pada saat itu, dan dia tidak pernah naik ke tingkat keempat setelah itu. Oleh karena itu, Feng Wuchen tidak mengetahui tentang keberadaan tubuh jiwa ini. Tapi kenapa badan jiwa ini muncul saat ini? Apa yang mereka coba lakukan? Mengapa tubuh jiwa ini ada di pagoda sembilan kosmos? Dan ada lusinan di alam transformasi ilahi. Yang lainnya semuanya ada di alam surga. Di antara ratusan badan jiwa, ada lusinan di alam transformasi ilahi. Tiga dari mereka berada di tingkat ketujuh dari alam transformasi ilahi, tujuh berada di tingkat keenam, dan sisanya berada di antara tingkat ketiga dan kelima dari alam transformasi ilahi. Barisan ini sangat menakutkan, dan akan mudah bagi mereka untuk menyebar ke seluruh benua. Karena itu, wajah Tuan Mudaming menunjukkan ekspresi terkejut. Ratusan tubuh jiwa tidak bergerak dan tanpa ekspresi, tetapi masing-masing dari mereka kuat tanpa rasa marah. Mengapa ada begitu banyak badan jiwa yang kuat di pagoda ini? Tuan Mudaming mengerutkan kening dan mau tidak mau melihat ke pagoda sembilan kosmos lagi. Setelah melihat lagi, Tuan Mudaming merasa bahwa pagoda sembilan kosmos tidak seburuk yang dia kira. Feng Wuchen tidak tahu mengapa tubuh jiwa muncul. Namun Feng Wuchen, yang sangat marah dan lepas kendali, tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya ingin membunuh Tuan Mudaming untuk membalaskan dendam orang tuannya dan semua prajurit kuil naga. Wuss! Dengeng dengungan! Feng Wuchen secara paksa mengaktifkan kekuatan Armageddon. Memegang pedang dewa naga dengan kedua tangannya, dia mengayunkannya lagi dan lagi. Lusinan lampu pedang meledak, dan momentumnya sangat mendominasi, sangat gila, dan tidak ada habisnya. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tuan Mudaming masih meremehkan. Tapi saat Feng Wuchen mengayunkan pedang dewa naga, pemandangan menakutkan muncul. Wajah menghina Tuan Mudaming juga membeku saat ini. Wuss! Dengeng dengungan! Ratusan badan jiwa melambaikan tangan mereka pada saat yang sama, dan ratusan tebasan energi yang mengerikan ditembakkan. Energi destruktif langsung mengguncang seluruh domain janji. Kekosongan terang runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan dunia berubah, berubah menjadi dunia gelap dalam sekejap mata. Apa yang sedang terjadi? Dari mana domain wuji mendapatkan begitu banyak energi yang menakutkan? Alam transformasi ilahi, alam transformasi ilahi lagi. Siapa yang bertarung? Langit akan runtuh. Semua kekuatan dan kultifator yang tak terhitung jumlahnya di domain janji kembali jatuh ke dalam ketakutan dan keputusasaan. Ratusan tebasan energi yang mengerikan adalah pemandangan yang spektakuler dan mengejutkan. Setiap ahli alam transformasi ilahi akan ketakutan jika melihatnya. Feng Wuchen benar-benar tercengang. Bagaimana ini mungkin? Tuan muda Ming tercengang, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Ratusan tebasan energi yang menakutkan mengandung kekuatan puluhan ahli alam transformasi ilahi, belum lagi ratusan ahli alam transformasi ilahi. Tidak peduli betapa menakutkannya kekuatan Tuan muda Ming, dia masih merasa terancam oleh ratusan badan jiwa. 622 Ini adalah boneka jiwa. Melihat ratusan tebasan energi melesat, Sao Si Ming berteriak ketakutan. Ratusan raga jiwa menyerang pada saat yang sama, menggunakan gerakan yang sama. Tuan muda Ming segera menyimpulkan bahwa mereka adalah boneka jiwa. Ratusan tebasan energi yang mengerikan ditembakkan pada saat yang bersamaan, menciptakan ledakan sonic yang tajam yang menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan di gendang telinga orang. Ilusi Yin Yang Tuan muda Ming tidak punya waktu untuk berpikir. Dia segera berteriak dan menghilang. Boom-boom-boom. Dengeng dengungan. Saat Tuan muda Ming menghilang, ratusan tebasan energi saling bertabrakan, menciptakan ledakan yang mengguncang bumi. Di tengah ledakan, awan jamur hitam besar membubung ke langit, menciptakan pemandangan spektakuler. Riak energi destruktif menyebar dengan tidak hati-hati, dan angin kencang bertiup di kehampaan seperti badai. Jika seseorang menonton pertempuran, mereka pasti akan ketakutan karena pemandangan mengerikan ini. Untungnya, Feng Wuchen bereaksi tepat waktu dan bersembunyi di pagoda sembilan kosmos, bergerak di belakang tubuh jiwa alam transformasi jiwa untuk menghindari terpengaruh oleh riak energi yang menakutkan. Di depan ratusan jiwa, lapisan energi yang menakutkan telah terbentuk di beberapa titik, dengan paksa memblokir energi destruktif. Desir. Jauh di atas langit, sosok Tuan Mudaming muncul entah dari mana, memandangi ratusan raga jiwa dengan kaget. Pagoda itu tidak sederhana. Tuan Mudaming mengerutkan kening. Jika itu adalah pagoda biasa, tidak akan ada begitu banyak tubuh jiwa yang menakutkan. Ratusan raga jiwa itu seperti penjaga pagoda sembilan kosmos, melindungi pagoda di belakang mereka. Ketika riak energi yang menakutkan menyebar, Feng Wuchen telah keluar dari pagoda sembilan kosmos. Feng Wuchen memandang ratusan tubuh jiwa tanpa ekspresi dengan kaget, tidak bisa berkata-kata sejenak. Sepertinya mereka berada di bawah kendaliku. Setelah beberapa lama, Feng Wuchen berseru. Memikirkan kembali ratusan tubuh jiwa yang menyerang bersama, Feng Wuchen terkejut. Feng Wuchen, pagoda apa milikmu ini? Tuan Mudaming mengerutkan kening dan bertanya. Harta karun yang akan membunuhmu. Feng Wuchen berteriak dengan marah. Sambil berpikir, dia mengendalikan tubuh jiwanya untuk menyerang. Namun yang membuat Feng Wuchen kecewa, jiwa itu tidak bergerak sama sekali. Ekspresi Feng Wuchen sedikit berubah. Mungkinkah jiwa-jiwa ini tidak berada di bawah kendalinya? Lalu ada apa dengan serangan tadi? Apa yang sedang terjadi? Tidak di bawah kendalinya. Tuan Mudaming bingung dan bingung. Manfaatkan kesempatan ini untuk menangkap bocah ini. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Tuan Mudaming mengerutkan kening dan berkata. Sementara Feng Wuchen tidak bisa mengendalikan tubuh jiwanya, Tuan Mudaming muncul. Tuan Mudaming percaya bahwa dengan kecepatannya, dia pasti bisa menangkap Feng Wuchen hidup-hidup dalam hitungan detik. Datang. Meskipun Feng Wuchen marah karena dia tidak bisa mengendalikan jiwanya, dia tidak mau bergantung pada mereka. Teleportasi. Sambil berpikir, Feng Wuchen melakukan keterampilan gerakannya. Dengan pedang dewa naga di tangannya, dia meledak dengan aura yang tak terhentikan tanpa rasa takut. Tapi saat Feng Wuchen melakukan serangan teleportasinya, ratusan raga jiwa bergerak lagi. Mengusir, mengusir, mengusir. Ratusan raga jiwa melintas dan menghilang pada saat bersamaan. Itu sangat aneh. Merasakan pergerakan tubuh jiwa, ekspresi Tuan Mudaming berubah. Dia dengan cepat menyerah untuk menyerang dan mundur, menciptakan jarak antara dirinya dan tubuh jiwa. Apakah tubuh jiwa ini mengincarku? Tuan Mudaming mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Begitu dia menyerang, tubuh jiwa menyerang. Jika dia tidak bergerak, raga jiwa juga tidak akan bergerak. Ini adalah teleportasi. Feng Wuchen sangat terkejut hingga bola matanya hampir keluar. Pada saat ini, Feng Wuchen akhirnya mengerti. Dia tidak bisa mengendalikan tubuh jiwa dengan pikirannya. Gerakan tubuh jiwa sepenuhnya didasarkan pada gerakan Feng Wuchen. Jadi begitu, Feng Wuchen akhirnya mengerti. Tuan Mudaming, ini saatnya kamu mati. Aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada jiwa saudara kuil dewa naga di surga. Feng Wuchen meraung dan menembak dengan pedang dewa naga di tangannya. Wuss! Benar saja, saat Feng Wuchen menyerang, ratusan raga jiwa terbang dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan suara gemuruh yang keras membuat orang merasakan rasa takut yang mendalam. Ratusan raga jiwa mengikuti Feng Wuchen dan menyerang Tuan Mudaming dengan ganas. Melihat ini, ekspresi Tuan Mudaming berubah lagi. Dia segera melakukan ilusi yin yang untuk menghindar. Lusinan prajurit realem transformasi jiwa. Tidak peduli betapa sombongnya Tuan Mudaming, dia tidak cukup sombong untuk bertarung melawan puluhan prajurit realem transformasi jiwa. Huh, Anda tidak bisa lari. Feng Wuchen meraung. Ketika Tuan Mudaming muncul kembali, Feng Wuchen segera menyadarinya. Ratusan raga jiwa juga menyadarinya. Huh, bocah cilik, jangan remehkan aku. Tuan Mudaming berkata dengan keras. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya yang menakutkan. Mantra penekan jiwa yin yang Tuan Mudaming berteriak dan membangkitkan energi emas di telapak tangannya. Tuan Mudaming melambaikan tangannya dan energi emas melonjak ke langit. Itu dibagi menjadi delapan bagian dan terbang ke arah yang berbeda. Sesaat kemudian, tanda aneh dan misterius muncul di bawah kaki ratusan raga jiwa. Mereka semua terjebak oleh mantra aneh dan misterius. Ratusan raga jiwa semuanya dijebak oleh Tuan Mudaming sendirian. Mengejah mantra yang dapat mengintimidasi raga jiwa. Wajah Feng Wuchen menjadi gelap. Pada saat kritis ini, ratusan raga jiwa terperangkap oleh mantra tersebut. Huh, apa menurutmu boneka jiwa sampah ini bisa berurusan denganku? Tuan Mudaming berkata dengan nada menghina dengan sedikit arogansi di wajahnya. Suara mendesing. Bas dengungan. Segera setelah dia selesai berbicara, Tuan Mudaming melambaikan tangannya dan tebasan energi emas yang mengerikan sepanjang ratusan ribu kaki menerobos langit. Itu sangat kuat dan kejam. Feng Wuchen, menurutmu apakah jiwa-jiwa sampah ini masih bisa melindungimu? Tuan Mudaming mencibir dan bertanya dengan tatapan kejam. Tuan Mudaming sepertinya ingin menghilangkan ancaman terhadap tubuh jiwa sesegera mungkin. Tuan Mudaming khawatir dia akan gagal total, jadi dia harus melenyapkan tubuh jiwa ini. Mantra penekan jiwa yin yang dari keluarga yin yang sangat menakutkan. Itu bisa mengintimidasi tubuh jiwa para penggarap dan melumpuhkan mereka sepenuhnya. Ratusan raga jiwa tidak bisa bergerak sama sekali. Jelas sekali, mereka semua berada di bawah pengaruh Tuan Mudaming. Feng Wuchen tidak tahu banyak tentang mantra. Dalam ingatan Dewan Naga Jahat, dia juga tidak tahu banyak tentang keluarga yin yang. Pada saat ini, Feng Wuchen sangat cemas. Ratusan raga jiwa tidak bisa bergerak, dan dia tidak tahu bagaimana cara mematahkan mantra keluarga yin yang. Suara mendesing. Saat Tuan Mudaming merasa sombong dan Feng Wuchen terbakar kecemasan, cahaya putih menyala dan menghilang. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari kecepatan suara. Cahaya putih menyala dan menghilang begitu cepat sehingga Tuan Mudaming bahkan tidak melihat apa itu. Aura tadi adalah, ketakutan muncul di wajah Tuan Mudaming, dan kesombongan sebelumnya benar-benar hilang. Sangat cepat, saya tidak bisa melihat atau merasakan apapun. Feng Wuchen terkejut. Dia tidak tahu apa itu cahaya putih. 623 Saat cahaya putih menyala, seluruh ruangan menjadi sunyi. Tebasan energi destruktif menghilang, begitu pula kekuatan mantra-nya. Cahaya putih menghilang dalam sekejap, tidak meninggalkan apapun. Ini sangat aneh. Wajah Feng Wuchen penuh dengan keterkejutan, tidak memahami situasinya. Meskipun dia tidak tahu apa itu cahaya putih, Feng Wuchen yakin itu jauh lebih menakutkan daripada Tuan Mudaming. Wajah Tuan Mudaming penuh ketakutan, seolah dia sedang menghadapi musuh besar. Tuan Mudaming sepertinya mengetahui sesuatu, dan tubuhnya gemetar karena ketakutan. Dengan kekuatan Tuan Mudaming yang menakutkan, hanya ada segelintir ahli di benua ini yang bisa membuatnya merasa takut. Siapa ini? Keluar! Tuan Mudaming mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin, ekspresinya sangat serius. Sebagai ahli alam transformasi ilahi tingkat kelima, kekuatan pertempuran Tuan Mudaming melampaui tingkat ketujuh, tetapi dia tidak dapat mendeteksi ahli misterius yang baru saja menyerang. Ini menunjukkan bahwa kultivasi orang ini jauh di atas kultivasi Tuan Mudaming. Saat Tuan Mudaming berteriak, Feng Zheng Kiong dan yang lainnya muncul begitu saja di kuil naga. Seolah-olah kuil naga berada di bawah semacam kamuflase. Ayah, ibu, kecil, mata Feng Wuchen melebar karena terkejut dan gembira. Meskipun Feng Wuchen tidak tahu apa yang terjadi, dia yakin penduduk kuil naga masih hidup. Ini tidak mungkin, mereka masih hidup, Tuan Mudaming berkata dengan tidak percaya, ekspresinya sedikit bingung. Energi destruktif tadi sudah cukup untuk menghancurkan domen janji, apalagi penduduk kuil naga. Tapi penduduk kuil naga masih hidup. Mungkinkah, wajah Tuan Mudaming kembali dipenuhi ketakutan? Orang-orang di kuil naga semuanya hidup dan bersemangat, tetapi mereka juga penuh kebingungan. Mengapa langit tiba-tiba menghilang? Saya pikir kita semua sudah mati. Kekuatan mengerikan Tuan Mudaming menyebar, dan langit menghilang. Apa yang sedang terjadi? Langit muncul kembali. Orang-orang di kuil naga sangat bingung, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Namun, wajah Ciyuan, Zhang Wu Feng, dan yang lainnya penuh ketakutan, seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Tuan kuil belum dibawa pergi. Namong Zhang menunjuk ke kehampaan dan berkata dengan penuh semangat. Kakak Feng, Liu Qingyang berteriak dengan penuh semangat. Itu hebat. Melihat Feng Wu Chen belum ditangkap oleh Tuan Mudaming, Feng Zheng Xiong, Xiao Qingqing, dan yang lainnya menghela nafas lega. Sebelumnya, ketika langit tiba-tiba menghilang, mereka tidak dapat melihat langit gelap yang runtuh, dan mereka tidak dapat melihat sosok Feng Wu Chen, yang membuat mereka sangat khawatir. Apa itu? Seru Yi Tianxing sambil melihat ratusan jiwa di langit. Tubuh rohani. Zhang Wu Hundan yang lainnya terkejut. Zhang Wu Feng berseru kaget, dari mana datangnya begitu banyak raga jiwa yang kuat. Sungguh tubuh jiwa yang menakutkan. Lusinan dari mereka berada di alam pendewaan, dan sisanya berada di alam surga. Qi Yuan terkejut. Bahkan sepuluh pavilion artefak abadi tidak dapat dibandingkan dengan barisan yang menakutkan, yang membuat takut orang-orang di kuil naga dan membuat mereka gemetar ketakutan. Tidak ada yang tahu dari mana datangnya jiwa-jiwa menakutkan ini. Desir. Ling Xiao Xiao segera melintas, melindungi Feng Wu Chen di belakangnya, dengan dingin menatap Tuan Mudaming. Feng Zheng Xiong dan orang-orang di kuil naga, serta Qi Yuan dan yang lainnya, semuanya terbang. Kakak Feng, kamu baik-baik saja. Ling Xiao Xiao bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Untungnya, jiwa-jiwa ini membantuku. Kalau tidak, aku khawatir aku akan dibawa pergi olehnya. Feng Wu Chen menganggup, dengan paksa menekan ekstasi di hatinya. Orang-orang di kuil naga masih hidup, dan Feng Wu Chen benar-benar lega. Kakak Feng, apa yang terjadi dengan jiwa-jiwa yang kuat ini? Ling Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang memandang Feng Wu Chen. Chen Er, kenapa jiwa-jiwa ini tidak bergerak? Xiao Qingqing bertanya dengan ngeri, merasa takut hanya dengan melihat mereka. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu detailnya, tapi itu berasal dari Pagoda Sembilan Kosmos. Pagoda Kosmos sembilan kali lipat. Saat mereka mendengar ini, wajah semua orang membeku saat mereka melihat Feng Wu Chen dengan kaget. Semua orang jelas tidak percaya bahwa ada begitu banyak jiwa menakutkan di Pagoda Sembilan Kosmos. Mereka sering bercocok tanam di Pagoda, jadi mengapa mereka belum pernah melihatnya sebelumnya? Aku juga bingung sekarang. Kita bicarakan nanti. Feng Wu Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak mengerti mengapa ada jiwa-jiwa ini di Pagoda Sembilan Kosmos. Dia juga tidak tahu mengapa mereka berada di bawah kendalinya. Kakak Feng, seseorang pasti baru saja menyelamatkan kita. Ling Xiao-siao berkata dengan sungguh-sungguh, tapi dia juga tidak tahu siapa orang itu. Benar, kultivasi orang ini sangat tinggi, aura itu menghilang dalam sekejap. Ciyuan berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu seharusnya membicarakan orang yang sama. Orang ini juga menyelamatkanku. Feng Wu Chen mengangguk. Namun, orang misterius ini tidak muncul. Semua orang yang hadir, termasuk Tuan Mudaming, tidak dapat merasakan keberadaan orang ini. Siapa ini? Kenapa dia tidak menunjukkan dirinya? Tuan Mudaming meraung, melihat sekeliling dengan ganas. Tetapi ketika raungan Tuan Mudaming terdengar, wajah Feng Wu Chen dan yang lainnya membeku seolah-olah mereka telah melihat sesuatu. Mata mereka melebar. Di atas kepala Tuan Mudaming, sesosok tubuh muncul dengan aneh. Itu seperti teka-teki gambar, menyatukan sebuah gambar. Tuan Mudaming sama sekali tidak memperhatikan penampilan orang ini. Kuat, sangat kuat. Orang yang muncul adalah seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah brokat cantik dan mahkota di kepalanya. Dia tampak berwibawa tanpa marah, dan memiliki sikap seorang ahli. Hanya dengan berdiri di sana, dia mengeluarkan perasaan yang tak terkalahkan. Cukup menakutkan. Jadi itu dia, Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Dari ingatan Dewa Naga Jahat, Feng Wu Chen dengan cepat mengenali orang ini. Master Pavilion Ciyuan, apakah kamu mengenali orang ini? Zhang Wu Hun bertanya dengan ngeri. Sebagai ahli alam transformasi ilahi, Zhang Wu Hun merasakan rasa takut yang mendalam meskipun tidak ada fluktuasi energi yang datang dari orang misterius ini. Ciyuan menggelengkan kepalanya, wajahnya yang pucat dipenuhi keterkejutan. Sebagai salah satu pemimpin tertinggi di benua itu, dia belum pernah melihat orang misterius ini sebelumnya. Sangat menakutkan. Saya tidak bisa bernapas. Liu Qing yang sudah sangat ketakutan. Tuan Mudaming tidak menyadarinya sama sekali. Yi Tian Xing gemetar. Meskipun tidak ada fluktuasi energi yang datang dari orang ini, aura orang ini sangat menakutkan. Bahkan tanpa mendekat, mereka bisa merasakan sakitnya robekan akibat tekanan udara. Budidaya orang misterius ini mungkin telah mencapai puncak benua. Tuan Mudaming melihat sekeliling dengan marah dan tiba-tiba melihat ekspresi kaku dan terkejut Feng Wu Chen dan yang lainnya. Tubuh Tuan Mudaming menegang, dan dia mengangkat kepalanya dengan susah payah. Dengan satu pandangan, ekspresi Tuan Mudaming berubah drastis. Apakah kamu mencariku? Melihat tatapan ketakutan Tuan Mudaming, pria itu bertanya. Suaranya tenang, tapi langsung membuat Tuan Mudaming jatuh ke dalam jurang. Melihat pria di atas kepalanya, tubuh Tuan Mudaming bergetar lagi, dan ketakutan di matanya semakin meningkat. 624. Penjaga Klan Naga Wajah Sao Si Ming dipenuhi ketakutan, dan jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Itu adalah penjaga Klan Naga abadi. Penjaga Klan Naga Mendengar teriakan Sao Si Ming, semua orang di kuil Naga terkejut. Naga, Klan Naga, Red abis benar-benar tercengang. Klan macam apa Klan Naga itu? Semua orang bingung. Meskipun mereka tidak tahu apa itu Klan Naga, itu menakutkan. Klan Naga adalah klan paling kuat di dunia. Keluarga Yin yang tidak ada apa-apanya di hadapan Klan Naga, kata Ling Xiao Xiao lembut. Melihat penjaga Klan Naga, dia tersenyum. Perlombaan paling kuat, semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Mereka benar-benar tercengang. Ciyuan, Zhang Wu Hun, dan yang lainnya tercengang saat mereka melihat penjaga Klan Naga dengan ngeri. Paman Long Jian, Ling Xiao Xiao melambai ke arah penjaga Klan Naga sambil tersenyum bahagia. Paman, mendengar bagaimana Ling Xiao Xiao berbicara kepada penjaga Klan Naga, semua orang kembali terkejut. Ling Xiao Xiao mengenal penjaga Klan Naga. Dia bahkan memanggilnya Paman. Kekuatan mengerikan apa yang ada di balik Ling Xiao Xiao. Xiao Xiao, jadi kamu masih ingat Paman Long Jian? Kamu sudah lama tidak pergi ke Klan Naga. Melihat Ling Xiao Xiao, Long Jian tersenyum. Xiao Xiao keluar untuk berlatih, jadi aku tidak punya banyak waktu. Ling Xiao tersenyum. Long Jian melayang melewati Tuan Mudaming. Tuan Mudaming tidak berani bergerak, wajahnya dipenuhi ketakutan. Melihat Long Jian melayang, semua orang di kuil naga terkejut dan kagum. Ciyuan dan yang lainnya juga menunjukkan rasa hormat. Di hadapan seorang ahli yang benar-benar menakutkan, mereka tidak berani bersikap tidak sopan. Bahkan Xiao Xi Ming pun ketakutan sampai sejauh ini, apalagi mereka. Paman Long Jian, kamu sangat kuat. Kultifasi kamu telah meningkat pesat. Ling Xiao tersenyum bahagia. Mulutmu masih manis sekali. Pantas saja kakek Longmu selalu merindukanmu. Long Jian tersenyum bahagia. Melihat Feng Wu Chen, Long Ao tersenyum dan berkata, kultifasimu meningkat dengan sangat cepat. Saat kamu memahami perjalanan ruang waktu, ingatlah untuk mengunjungi Klan Naga Abadi. Kepala Klan ingin melihat pertumbuhanmu. Tentu saja. Feng Wu Chen mengangguk. Kata-kata Long Jian langsung mengejutkan Crimson Abyss dan yang lainnya. Pelindung Klan Naga sebenarnya sangat menghargai Feng Wu Chen. Scarlet Abyss merasa dia telah membuat taruhan yang tepat. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Yin Yang, bisakah mereka lebih kuat dari ras naga? Feng Zheng Qiong dan Xiao Qing Qing saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Mereka berpikir, mungkinkah orang ini adalah guru yang disebutkan Feng Wu Chen sebelumnya. Bahkan jika itu bukan guru, kemungkinan besar itu terkait dengan guru di belakang Feng Wu Chen. Jika tidak, bagaimana Long Jian tahu bahwa budidaya Feng Wu Chen telah meningkat begitu cepat? Kata-kata Long Jian tidak diragukan lagi membuat orang menyadari bahwa dia diam-diam telah mengamati Feng Wu Chen selama ini, dan bahwa ras naga telah memperhatikannya dengan cermat. Semua orang yang hadir, termasuk Tuan Mudaming, sangat ketakutan dengan kata-kata Long Jian. Klan naga abadi telah memperhatikan Feng Wu Chen selama ini. Crimson Abis bahkan lebih terkejut dan gembira di saat yang bersamaan. Crimson Abis telah mempertaruhkan nyawanya untuk membantu dan bahkan mengorbankan nasib pavilion artefak surgawi. Tindakannya telah sepenuhnya mendapatkan kepercayaan Feng Wu Chen. Klan Zhang telah membuat taruhan yang tepat. Namun, yang tidak mereka duga adalah klan naga sangat menghargai Feng Wu Chen. Paman Long Jian, bajingan itu ingin membawa pergi saudara Feng. Jika bukan karena intervensi tepat waktu dari Paman Long Jian, saya khawatir kita akan mati di tangannya. Ling Xiao Xiao menatap Tuan Mudaming dengan dingin. Mendengar ini, Long Jian melirik Tuan Mudaming. Sekilas saja, Tuan Mudaming sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah. Sekilas saja, Tuan Mudaming sangat ketakutan. Sudah jelas betapa menakutkannya kekuatan Long Jian. Long Jian, apakah Feng Wu Chen anggota klan naga? Tuan Mudaming menekan rasa takut di hatinya dan bertanya. Long Jian tidak menjawab. Dia sedikit mengangkat tangannya, telapak tangannya menghadap Tuan Mudaming. Tindakan Long Jian membuat Tuan Mudaming ketakutan. Perlindungan esensi vital. Armor tujuh jiwa Tian Ming. Seni abadi. Perisai es ilahi. Tuan Mudaming sepenuhnya mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, membentuk perisai energi, baju besi abadi, dan perisai energi seni abadi. Ledakan. Retakan. Puff. Energi yang kejam dan menakutkan meledak. Dalam sekejap, perisai energi, senjata abadi, dan seni abadi Tuan Mudaming semuanya hancur. Pada akhirnya, dia bahkan mengeluarkan setegup darah. Tuan Mudaming terluka parah di tempat. Kuat. Cukup kuat untuk menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan Tuan Mudaming sangat menakutkan. Feng Wu Chen dan yang lainnya sudah mengalaminya. Ciyuan dan ahli formasi jiwa lainnya, serta ratusan jiwa yang menakutkan, tidak dapat berbuat apapun terhadap Tuan Mudaming. Namun, serangan Long Jian mengabaikan seluruh pertahanan Tuan Mudaming. Bahkan armor abadinya pun hancur. Perbedaan yang begitu besar mengejutkan semua orang di Kuil Naga. Hanya dengan mengangkat tangannya, dia bisa melukai Tuan Mudaming dengan parah. Budidaya Long Jian sungguh tidak terbayangkan. Kamu tidak punya hak untuk berbicara. Long Jian berkata dengan dingin. Satu serangan dan satu kalimat Long Jian benar-benar mengejutkan Tuan Mudaming. Bahkan jika dia terluka parah oleh Long Jian, bahkan jika Long Jian meremehkannya, Tuan Mudaming tidak berani menunjukkan kebencian atau kemarahan. Tuan Mudaming tahu betul betapa menakutkannya Long Jian. Dia tidak berani memprovokasi dia. Belum lagi Tuan Mudaming, bahkan imam besar dan pelindung keluarga Yin yang harus mundur ketika mereka melihat Long Jian. Sementara Tuan Mudaming tertegun, semua orang dari Kuil Naga merasa kebencian mereka telah dilampiaskan. Tuan Mudaming menutupi lukanya dan menahan rasa sakitnya. Paman Long Jian, bagus sekali. Orang yang tidak tahu malu seperti dia harus diberi pelajaran. Kalau tidak, dia benar-benar berpikir keluarga Yin yang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Kata Ling Xiao. Keluarga Yin yang menjadi semakin arogan akhir-akhir ini. Long Jian menatap dingin pada Tuan Mudaming. Perburuan harta karun tergantung pada kemampuan seseorang. Jika keluarga Yin yang Anda tidak bisa mendapatkannya, maka Anda tidak bisa menindas yang lemah dan junior, kemampuan macam apa itu. Anda hanya akan mempermalukan keluarga Yin yang. Long Jian berkata dengan dingin. Tuan Mudaming tidak berani membantah atau berbicara. Kekuatan Long Jian terlalu menakutkan. Tuan Mudaming khawatir dia akan dibunuh jika dia berbicara. Jika Long Jian ingin membunuhnya, Tuan Mudaming tidak akan bisa menolak. Kembalilah dan beritahu Kaisar Langit Yin yang bahwa jika keluarga Yin yang punya nyali, biarkan dia datang ke suku naga abadi. Long Jian berkata dengan dingin. Tuan Mudaming tidak mengatakan apapun dan hendak menggunakan teknik gerakannya untuk pergi. Namun, begitu sosok Tuan Mudaming menghilang, Long Jian meraih udara dan menarik Tuan Mudaming kembali. His, melihat ini, orang-orang di kuil Dewa Naga tersentak ngeri. Tingkat kultifasi Tuan Mudaming begitu kuat sehingga dia pasti bisa meninggalkan wilayah Janji dalam sekejap. Tapi Long Jian mengulurkan tangan dan menarik Tuan Mudaming kembali. Kekuatan mengerikan macam apa itu? Aku belum selesai bicara. Kamu tidak akan kemana-mana. Long Jian berkata dengan dingin. Dia sangat mendominasi. Tolong bicara. Tuan Mudaming menahan amarahnya dan berkata dengan nada tertahan. Di depan Long Jian, Tuan Mudaming tidak marah sama sekali. Dia hanya bisa menjadi seorang pengecut. Kamu bisa tersesat sekarang. Long Jian berkata dengan dingin. 625. Kamu bisa pergi sekarang. Wajah Tuan Mudaming menegang saat kata-kata menghina Long Jian terus terulang di benaknya. Kata-kata Long Jian tidak diragukan lagi menginjak-injak harga diri dan martabat Tuan Mudaming. Tuan Mudaming sangat marah. Tubuhnya gemetar karena amarahnya. Perasaan itu lebih buruk dari kematian. Tapi dia tahu dengan jelas bahwa Long Jian bisa membunuhnya kapan saja. Dia tidak bisa marah. Tuan Mudaming harus menanggungnya. Dia harus meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Orang-orang di kuil naga, pavilion artefak abadi, dan keluarga Zhang semuanya tercengang. Long Jian jelas-jelas berusaha mempermalukan Tuan Mudaming. Dia dengan paksa menarik Tuan Mudaming kembali hanya untuk menyuruhnya tersesat. Dia menarik Tuan Mudaming kembali hanya untuk menyuruhnya pergi. Betapa, betapa mendominasinya. Liu Qingyang sangat terkejut. Ini bukan hanya mendominasi. Dia bahkan tidak menganggap serius Tuan Mudaming. Yi Tian Xing tercengang. Apakah ini dunia orang kuat? Lin Yu sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat. Teror Long Jian terpatri dalam hati mereka. Sikap dominan Long Jian dikagumi oleh penduduk kuil naga. Tuan Mudaming adalah eksistensi yang kuat. Bahkan jika dia bukan tandingan Long Jian, Long Jian tidak akan meremehkan Tuan Mudaming seperti ini. Tidak banyak orang di benua ini yang berani memperlakukan Tuan Mudaming seperti ini. Wajah Tuan Mudaming sangat muram. Bahkan jika dia mencoba menahan amarahnya, dia tidak bisa menghentikan wajahnya yang berkedut hebat. Kenapa kamu tidak pergi? Apakah kamu ingin aku mengirimmu pergi? Long Jian berkata dengan dingin, mengabaikan wajah muram Tuan Mudaming. Hah! Tuan Mudaming mendengus keras dan pergi dengan cepat. Di mana ada kehidupan di sana ada harapan. Begitu Tuan Mudaming pergi, orang-orang di kuil naga bersorak kegirangan, wajah mereka penuh senyuman. Terima kasih telah menyelamatkanku, penjaga Long Jian. Feng Wuchen dengan cepat menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Penduduk kuil naga juga berterima kasih padanya. Bukan apa-apa, tidak perlu berterima kasih padaku. Long Jian tersenyum tipis. Paman Long Jian, kenapa kamu tidak membunuhnya? Anda membiarkan seekor harimau kembali ke gunung. Dia pasti akan kembali. Ling Xiao menggerutu. Mendengar ini, Long Jian tersenyum, membunuhnya semudah membunuh semut bagiku. Daripada membiarkanku membunuhnya, mengapa tidak menyerahkan dia pada Feng Wuchen? Dengan bakat Feng Wuchen, hanya masalah waktu sebelum dia melampaui arbiter Mudaming. Baiklah, ada urusan penting lain yang harus aku urus, jadi aku tidak akan menahanmu lagi, tambah Long Jian. Begitu dia selesai berbicara, anehnya sosok Long Jian menghilang. Menarik. Feng Wuchen berteriak. Dengan lambayan tangannya, pagoda sembilan kosmos menyedot beberapa ratus jiwa. Setelah pertempuran yang mengerikan dan penghancuran energi yang menakutkan, selain Gunung Dendi yang dilindungi oleh pesona Ling Xiao Xiao, puncak yang mengjulang tinggi di segala arah telah rata dengan tanah. Istana kuil dewa naga yang besar dan megah penuh dengan retakan. Untung saja tidak roboh. Jika tidak, maka harus dibangun kembali. Jika ada retakan, para penggarap dengan energi esensi benar yang dikaitkan dengan bumi dapat memperbaikinya kapan saja dan tidak akan mempengaruhi istana. Setelah pertempuran berakhir, atas rasa terima kasih Feng Wuchen, pavilion artefak abadi dan keluarga Zhang telah kembali ke rumah. Cedera mereka serius dan perlu dirawat sesegera mungkin. Perbaiki istana secepatnya, lalu lanjutkan budidaya, perintah Feng Wuchen. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen memasuki pagoda sembilan kosmos. Dia ingin mengetahui apa yang terjadi dengan jiwa-jiwa itu secepat mungkin. Kuil dewa naga juga sudah mulai memperbaiki istana. Semua orang bekerja bersama. Ark! Dengeng dengungan! Di ruang tertentu, Arbiter muda Ming berdiri dengan bangga di puncak gunung. Matanya merah, dan niat membunuh yang tak terbatas menyapu tanpa kendali. Dia meraung ke langit, dengan liar melampiaskan kemarahan yang mengerikan di hatinya. Energi destruktif menyebar dengan liar, dan gunung-gunung bergetar dan runtuh. Ini adalah ruang independen yang telah dipadatkan oleh Arbiter muda Ming. Brengsek! Beraninya kamu mempermalukanku seperti ini. Jian Panjang! Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku akan mencabik-cabikmu. Aku akan menghancurkan tulangmu dan menyebarkan abumu. Ark! Arbiter muda Ming meraung dengan ganas, mengguncang langit dan bumi. Dalam benak Arbiter muda Ming, kata-kata Long Jian terus terulang, kamu bisa nyahlah sekarang. Martabat dan harga dirinya tanpa ampun diinjak-injak oleh Long Jian, membuat Arbiter muda Ming mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sebagai Arbiter muda Ming dari keluarga Yin Yang, statusnya luar biasa, dan kekuatannya sangat menakutkan. Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Kapan Arbiter muda Ming pernah dipermalukan seperti ini? Panjang Jian, beraninya kamu menyuruhku nyahlah. Aku akan membalas penghinaan hari ini seratus kali lipat. Arbiter muda Ming meraung dengan gila. Wajahnya garang, dan pembuluh darahnya menonjol. Niat membunuhnya yang mengerikan memenuhi seluruh ruang independen. Aku ingin kekuatan. Saya ingin kekuatan. Dengeng dengungan. Arbiter muda Ming melepaskan diri dengan gila-gilaan, dan energi destruktif dilepaskan dengan gila-gilaan. Kuil Raja Ilahi. Tianhe sudah memberitahu lenghun apa yang terjadi. Tidak lama kemudian, para ahli kuil Raja Ilahi merasakan energi mengerikan dari domen janji. Guru kuil Raja Ilahi bahkan menebak pemilik energi menakutkan ini. Setelah berdiskusi, kuil Raja Ilahi memutuskan untuk tidak ikut campur. Tidak peduli betapa engganya lenghun, dia tidak berani menyinggung keluarga Yin Yang. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tianhe bertanya. Pertempuran sudah selesai. Periksa kuil naga lagi. Semoga Feng Wuchen masih hidup. Wajah lenghun muram. Lenghun tidak yakin apakah Feng Wuchen dan kuil naga masih ada, tetapi demi kekuatan hukuman dewa, dia memutuskan untuk mengirim Tianhe untuk mengonfirmasi. Jika Feng Wuchen masih hidup, jangan beritahu dia. Temukan kesempatan yang tepat untuk menyerang. Lenghun menambahkan. Ya, Tianhe menerima perintah itu dengan hormat, dan menghilang dalam sekejap. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Feng Wuchen langsung naik ke tingkat keempat. Feng Wuchen mengetahui setiap tingkat pagoda sembilan kosmos. Selain tingkat keempat, Feng Wuchen telah sering mengunjungi tingkat lainnya, tetapi dia hanya memasuki tingkat keempat satu kali. Meski hanya sekali, namun meninggalkan kesan mendalam. Karena tingkat keempat adalah makam. Dengan munculnya ratusan tubuh roh, pikiran pertama Feng Wuchen adalah tingkat keempat. Melihat deretan makam yang terbuat dari batu khusus, ruangan itu dipenuhi aura seram. Masih ada sisa-sisa aura yang kuat. Ratusan tubuh roh itu memang berada di tingkat keempat, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Dia sudah bisa memastikan bahwa badan roh telah keluar dari tingkat keempat. Pertama kali dia datang, Feng Wuchen tidak merasakan apapun. Terlebih lagi, dia bertahan di level keempat untuk waktu yang lama, tetapi tidak terjadi apa-apa. Ada begitu banyak badan roh yang kuat di pagoda sembilan kosmos. Pagoda ini lebih kuat dari yang kubayangkan. Aku khawatir ini tidak sesederhana artefak abadi, Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri, dan pada saat yang sama, dia sadar. Sebuah makam. Bam! Feng Wuchen menyerang dengan telapak tangannya, dan dengan suara keras, peti mati batu di makam itu terbuka. Aura yang sangat menakutkan menyebar dari peti mati, dan di dalam peti mati, tubuh roh terbaring dengan damai. Feng Wuchen mencoba mengendalikan tubuh roh, tetapi dia menemukan bahwa tubuh roh tidak merespon. Tidak peduli apa yang dilakukan Feng Wuchen, tubuh roh masih terbaring dengan tenang. 626. Menutup matanya, Feng Wuchen dengan hati-hati mengingat kejadian saat itu, tanpa melewatkan detail apapun. Feng Wuchen ingin tahu mengapa jiwa-jiwa ini tiba-tiba muncul. Pada saat itu, pagoda kosmos 9 kali lipat diterbangkan oleh telapak tangan Tuan Mudaming, yang menarik ratusan jiwa. Pada saat itu, jiwa-jiwa sudah berada di bawah kendali Feng Wuchen. Apakah karena kekuatannya yang besar, Feng Wuchen mengerutkan kening dan menebak. Sambil menebak-nebak, Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan Armageddon dan mencoba menggunakannya untuk mengendalikan jiwa. Namun yang membuat Feng Wuchen kecewa, masih belum ada gerakan dari jiwa. Bagaimana aku bisa mengendalikan jiwa-jiwa ini? Feng Wuchen masih belum bisa memahaminya. Pada saat yang sama, yang membuat Feng Wuchen penasaran adalah mengapa jiwa-jiwa ini berada di pagoda 9 kosmos, dan apa yang ingin dilakukan oleh pemilik pagoda sebelumnya. Membuka peti mati satu per satu, Feng Wuchen mencoba segala macam metode, tetapi dia tidak dapat mengendalikan jiwa-jiwa ini. Setelah 4 jam, masih belum ada kemajuan, yang membuat Feng Wuchen tidak berdaya dan tertekan. Dia mencoba segala macam metode, tetapi pada akhirnya tetap gagal. Sepertinya kekuatan Tuan Mudaming menstimulasi mereka. Dengan kekuatanku, aku khawatir aku tidak bisa memanggil mereka. Feng Wuchen diam-diam menebak. Inilah satu-satunya cara untuk meyakinkan Feng Wuchen. Tak berdaya, Feng Wuchen akhirnya menyerah. Tentu saja itu hanya sementara. Aku punya banyak batu spiritual milenium, inilah waktunya menyempurnakan pedang dewa naga dan sarung tangan dewa naga menjadi senjata abadi. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Dengan kemampuan pemurnian Feng Wuchen, mudah untuk menyempurnakan pedang dewa naga dan sarung tangan dewa naga menjadi senjata abadi. Setelah pedang dewa naga dan sarung tangan dewa naga disempurnakan menjadi senjata abadi, kekuatan tempur Feng Wuchen pasti akan meningkat secara eksplosif. Pada saat itu, Feng Wuchen tidak terkalahkan di alam surga. Ada juga pagoda kosmos 9 kali lipat. Mungkin, dengan memulihkan pagoda menjadi artefak abadi, saya akan dapat lebih memahami pagoda tersebut. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Saya hampir selesai mengumpulkan semua bahan penempaan artefak lainnya. Satu-satunya hal yang hilang adalah giyok abadi. Untuk saat ini, saya tidak tahu apakah pagoda ini adalah artefak abadi atau artefak ilahi. Namun, itu sudah rusak. Saya akan melakukannya membutuhkan giyok abadi untuk memperbaikinya, Gumam Feng Wuchen. Selanjutnya, dia keluar dari pagoda 9 kosmos. Empat jam kemudian, semua retakan di istana megakuil dewa naga telah diperbaiki sepenuhnya. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya sekali lagi memasuki pagoda 9 kosmos untuk berkultivasi. Kuil naga sepi. Setelah keluar dari pagoda 9 kosmos, Feng Wuchen terbang langsung ke pavilion artefak abadi. Rumah lelang dan keluarga Zhang mungkin tidak memiliki harta langka dan berharga seperti batu giyok abadi, jadi Feng Wuchen hanya bisa pergi ke pavilion artefak abadi. Feng Wuchen masih hidup. Tianhe, yang bersembunyi di kegelapan, tercengang. Dengan energi yang begitu menakutkan, mustahil bagi Feng Wuchen dan yang lainnya masih hidup. Apa yang terjadi? Tianhe sangat bingung. Dengan kekuatan kuil dewa naga, mustahil bagi mereka untuk bertarung melawan elit alam transformasi ilahi. Di tengah keraguannya, Tianhe segera mengirimkan berita tersebut kembali ke kuil raja ilahi. Lenghun yang menerima kabar itu sangat gembira. Dia memerintahkan Tianhe untuk terus memantau. Tanpa keyakinan penuh, dia tidak akan bergerak. Di langit di atas pavilion artefak abadi, Feng Wuchen muncul dalam sekejap. Tuan besar, banyak murid pavilion artefak abadi berseru. Selamat datang, Grandmaster. Ketika Feng Wuchen muncul, murid kepala pavilion artefak abadi dan murid lainnya menyambutnya dengan hormat. Mereka dengan hormat menyebut Feng Wuchen sebagai Grandmaster. Di aula utama, Qi Yuan dan yang lainnya, yang sedang memulihkan diri, segera keluar untuk menyambutnya. Selamat datang, Tuan, Qi Yuan membungkuk hormat. Setelah pertempuran sebelumnya, mereka tahu bahwa suku naga sangat menghargai Feng Wuchen. Qi Yuan dan yang lainnya merasa senang dan lega. Cederamu serius. Tidak perlu formalitas. Feng Wuchen tersenyum tipis dan turun ke alun-alun. Pertempuran hari ini semua berkat bantuan putus asa Anda. Lanjut Feng Wuchen. Qi Yuan dan yang lainnya telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk bertarung, dan mendapatkan kepercayaan Feng Wuchen. Qi Yuan, karena aku telah menjadikanmu sebagai muridku, maka guru akan menganugerahkan kepadamu teknik abadi yang akan membantumu melangkah ke pengrajin peralatan kelas 9. Feng Wuchen melanjutkan, dan dengan membalikan tangannya, sebuah gulungan yang memancarkan cahaya kemasan muncul dari udara tipis. Seni abadi, ekspresi Qi Yuan terkejut, dan dia sangat bersemangat. Para pelindung, tetua, dan semua pengrajin pavilion artefak abadi terkejut. Ekspresi mereka kaku, dan mereka tidak dapat berbicara. Pada awalnya, alasan kenapa aku tidak memberimu teknik membuat dan membimbingmu adalah karena aku tidak melihat ketulusanmu. Dengan teknik kerajinan tingkat menengah tingkat bumi yang kamu miliki saat ini, mustahil bagimu untuk menembus pengrajin peringkat 9 dalam hidup ini. Dengan alam pengrajin peringkat 8 milikmu saat ini, dengan bantuan seni abadi dan bimbinganku, kamu akan bisa-pasti bisa melangkah ke alam pengrajin peringkat 9 dalam waktu setengah tahun. Feng Wuchen berkata sambil melambaikan tangannya dan mengirimkan gulungan itu ke Qi Yuan. Sebelum gulungan itu dibuka, Qi Yuan dan yang lainnya sudah merasakan aura tirani. Terima kasih Tuan, Terima kasih Tuan, Qi Yuan begitu bersemangat hingga dia langsung berlutut. Di alam pengrajin peringkat 9, kamu dapat dengan mudah menyempurnakan artefak abadi. Namun, jika kamu ingin mencapai alam pengrajin, alam pengrajin peringkat 9 masih jauh dari cukup. Grandmaster, bisakah saya mengolahnya? Qi Kong memandang Feng Wuchen dengan penuh semangat dan penuh semangat lalu bertanya. Pelindung dan tetua dapat mengolahnya. Pengrajin peringkat 6 ke atas dapat mengolahnya. Seni abadi dapat membantu Anda dengan cepat meningkatkan bidang kerajinan Anda. Namun, seni abadi tidak semudah yang Anda bayangkan. Dibutuhkan banyak waktu. Waktu, Feng Wuchen berkata dengan ringan. Mendengar ini, para pelindung, tetua, dan banyak murid begitu bersemangat hingga mereka langsung mendidih karena kegembiraan. Mereka belum pernah melihat teknik kerajinan seni abadi sebelumnya. Paviliun artefak abadi adalah sekte kerajinan nomor 1 di benua ini. Teknik kerajinan terkuat hanyalah teknik kerajinan tingkat menengah tingkat bumi. Mereka bahkan tidak memiliki teknik kerajinan tingkat menengah, apalagi seni abadi. Qi Yuan bermimpi mendapatkan teknik kerajinan seni abadi, tapi dia belum pernah melihatnya selama bertahun-tahun. Terima kasih Tuan. Terima kasih, Guru Besar. Para pelindung, tetua, dan semua murid berlutut dengan penuh semangat. Ada hal lain yang harus aku lakukan dalam waktu dekat. Saat aku kembali, aku akan membimbingmu secara pribadi. Selama waktu ini, kamu harus membiasakan diri dengan seni abadi. Feng Wuchen melanjutkan. Ya Tuan, Qi Yuan berlutut dengan penuh semangat. Bangun, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, momong-momong, apakah pavilion artefak abadi memiliki giyok abadi? Qi Yuan dengan hormat menjawab, Ya, Guru, berapa banyak yang Anda butuhkan? Satu sudah cukup. Feng Wuchen berkata dengan ringan. Qi Yuan membalik telapak tangannya dan batu giyok berkilau dan tembus cahaya muncul di telapak tangannya, memancarkan spirit ki yang sangat murni. Tuan, ini adalah giyok abadi berusia enam ratus tahun. Ini adalah giyok abadi tertua di pavilion artefak abadi. Qi Yuan berkata dengan hormat. Feng Wuchen menganggup dan berkata, Sudah cukup. Sambil berpikir, pedang dewa naga dan sarung tangan dewa naga muncul dan melayang di samping Feng Wuchen. Feng Wuchen berencana untuk menyempurnakannya di pavilion artefak abadi. Pada saat yang sama, dia juga dapat menggunakan waktu ini untuk membimbing Qi Yuan dan yang lainnya dalam menyempurnakan artefak abadi. Qi Yuan dan yang lainnya dapat melihat bahwa Feng Wuchen berencana menyempurnakan pedang dewa naga dan sarung tangan dewa naga menjadi artefak abadi. Selain itu, dia akan menyempurnakannya di pavilion artefak abadi. 627. Keuntungan terbesar menjadi pandai besi adalah kamu bisa menyempurnakan semua jenis senjata dewa dan harta sihir. Anda juga dapat mengubah harta ajaib menjadi harta karun, harta karun menjadi harta spiritual, harta spiritual menjadi harta abadi, dan harta abadi menjadi harta ilahi. Feng Wuchen berkata sambil mengeluarkan materi itu. Batu roh abadi seribu tahun. Qi Yuan dan tetua penjaga membelalakan mata mereka. Mereka tidak terkejut dengan materi lainnya, tetapi ketika mereka melihat batu roh abadi seribu tahun, mereka terkejut. Pavilion artefak abadi memiliki banyak batu roh abadi, tetapi mereka tidak dapat mengeluarkan batu roh abadi seribu tahun. Ini menunjukkan betapa berharga dan langkanya batu roh abadi seribu tahun itu. Saat itu, Feng Wuchen mendapatkannya dari Hankun, dan kemudian dia mendapatkan banyak dari mereka di gua tempat tinggalnya di Gurun. Merasakan keterkejutan mereka, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, kamu tidak dapat menggunakan batu roh abadi seribu tahun jika kamu tidak memiliki keyakinan penuh dalam menyempurnakan artefak abadi. Jika kamu gagal, batu itu akan terbuang percuma. Jika kamu berhasil, akan lebih mudah untuk menyempurnakannya menjadi artefak ilahi di masa depan. Saat menyempurnakan artefak abadi dengan batu roh abadi seribu tahun, ada peluang untuk memadatkan jiwa artefak, yaitu tubuh jiwa. Setelah jiwa terkondensasi, Anda hanya memerlukan batu roh abadi untuk meningkatkannya menjadi dewa. Artefak, Feng Wuchen menambahkan. Ciyuan dan yang lainnya mengangguk. Tuan, Anda terluka. Apakah Anda cocok untuk pemurnian? Ciyuan bertanya. Cedera ini bukan apa-apa. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan kemudian mengaktifkan api iklan naga. Bang! Api hijau menyala di kedua telapak tangannya, dan energi api yang dahsyat menyebar, menyebabkan suhu meningkat dengan cepat. Meskipun mereka telah melihat nyala api Feng Wuchen yang mengerikan, mereka tetap takut ketika melihatnya lagi. Feng Wuchen membagi bahan menjadi dua bagian, satu untuk masing-masing tangan. Feng Wuchen sepertinya berencana untuk menyempurnakan pedang dewa naga dan sarung tangan dewa naga menjadi artefak abadi pada saat yang bersamaan. Dengan lambayan tangannya, pedang dewa naga dan sarung tangan dewa naga melayang di atas telapak tangannya. Api hijau tiba-tiba membesar, dan energi api yang kuat berubah menjadi angin kencang. Semua orang di pavilion artefak abadi menahan napas dan menatap Feng Wuchen tanpa berkedip. Mereka telah melihat betapa tingginya tingkat pemurnian Feng Wuchen. Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup mereka untuk dapat bertemu dengannya lagi. Bahkan jika mereka tidak dapat memahaminya, setidaknya mereka dapat menghargai pemandangan kerajinan yang luar biasa. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mau melewatkan kesempatan ini. Di bawah tatapan kaget dari kerumunan, pedang dewa naga dan sarung tangannya meleleh menjadi besi cair dalam waktu kurang dari 10 menit. Kecepatan pencairannya membuat semua orang terdiam. Api klan naga jauh lebih kuat daripada api binatang dan api sama disejati. Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Memperbaiki artefak abadi, langkah-langkahnya sangat penting. Jumlah bahan pemurnian bahkan lebih penting. Lebih baik memiliki lebih banyak daripada lebih sedikit. Jika tidak, jika kis spiritual dari bahan tersebut tidak mencukupi, sangat mudah untuk menghentikan proses pemurnian. Titik-petik 2 Feng Wuchen mengubah gerakan tangannya saat dia membimbing. Ciyuan dan yang lainnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Sambil berpikir, bahan pemurnian melayang ke dalam api cian satu demi satu. Kecepatan pencairannya terlihat dengan mata telanjang. Para murid pavilion artefak abadi tercengang. Meskipun mereka telah melihat proses pemurnian Feng Wuchen sebelumnya, mereka tetap merasa sangat baru untuk melihatnya lagi. Segala jenis bahan meleleh dan menyatu menjadi besi cair. Kis spiritual yang sangat kuat menyebar. Feng Wuchen dengan hati-hati memandu setiap langkah dan menunjukkan hal-hal yang perlu diperhatikan. Ketika Baturo Abadi berusia seribu tahun terakhir bergabung ke dalam besi cair, kedua api cian mulai memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan dan aura yang sangat kuat. Auranya melonjak dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, tangan Feng Wuchen meninggalkan api dan dengan cepat mengubah gerakan tangan misterius. Kedua api itu melayang di udara dan dengan gila-gilaan mengkalsinasi besi cair. Sesaat kemudian, besi cair mulai mengembun menjadi prototipe sebuah senjata. Bentuk sarung tangan dan pedang sudah terlihat. Artefak sihir tingkat tinggi. Artefak harta karun tingkat tinggi. Artefak spiritual kelas menengah. Artefak spiritual tingkat tinggi. Artefak abadi tingkat dasar. Dalam sekejap mata, nilai artefak ilahi mulai melonjak saat prototipe dipadatkan. Artefak abadi. Ini sukses. Ciyuan dan yang lainnya berseru serempak. Kecepatannya sangat cepat sehingga Ciyuan dan yang lainnya terkejut dan tidak percaya. Ini adalah artefak abadi, bukan artefak spiritual. Bahkan jika itu adalah artefak spiritual, pemurni artefak nomor satu di benua Ciyuan tidak akan mampu memurnikannya dalam waktu sesingkat itu. Seperti yang diharapkan dari Grandmaster. Itu terlalu cepat. Kecepatan pemurniannya terlalu cepat. Saya akhirnya melihat penciptaan artefak dengan pikiran lagi. Grandmaster sangat menakutkan. Ini adalah artefak abadi. Auranya masih meningkat. Para murid pavilion artefak abadi sudah berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri, namun mereka tetap berseru. Seluruh pavilion artefak abadi sedang gempar. Ketika bentuk artefak ilahi terakhir berhasil dipadatkan, aura yang lebih kuat tersapu. Artefak abadi tingkat tinggi. Wajah Ciyuan penuh dengan keterkejutan. Tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Alam pemurnian artefak guru terlalu menakutkan. Ini sama sekali bukan ranah yang bisa kita capai. Wajah pelindung itu penuh dengan keterkejutan. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Para murid pavilion artefak abadi bahkan lebih terkejut dan ketakutan. Tingkat keberhasilan Feng Wuchen dalam menyempurnakan artefak abadi bisa dikatakan 100 persen. Dan itu adalah artefak abadi bermutu tinggi. Dengan alam pemurnian artefak Ciyuan, bahkan jika dia bisa menyempurnakan artefak abadi, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Bisa atau tidaknya kamu menyingkat jiwa artefak bergantung pada langkah ini. Pembentukan jiwa artefak bergantung pada Batu Ro Abadi seribu tahun. Batu Ro Abadi seribu tahun menyerap esensi langit dan bumi dan sudah memiliki jejak jiwa tanpa kesadaran. Tapi sulit untuk mengatakannya, Feng Wuchen menjelaskan. Wajah Feng Wuchen serius. Tangannya terus berubah, dan kekuatan jiwanya terus-menerus disuntikan. Auranya telah meningkat. Ciyuan tiba-tiba berseru, matanya melebar hingga ekstrim. Ini dot ini telah melampaui artefak abadi bermutu tinggi. Wajah Grand Elder penuh dengan keterkejutan. Dia belum pernah melihat pemurnian artefak yang begitu ajaib dan menakutkan. Itu, itu tidak akan menjadi artefak ilahi, kan? Sang pelindung menelan ludahnya dengan susah payah. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak peduli seberapa kuat artefak abadi, itu tidak akan menjadi artefak ilahi. Menyempurnakan artefak ilahi sangatlah sulit, dan itu membutuhkan Batu Ro Abadi. Setelah beberapa menit, wajah serius Feng Wuchen tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan. Feng Wuchen telah merasakan aura jiwa artefak yang memancar dari artefak abadi. Ini sukses. Sarung tangan dan pedang dewa naga keduanya berhasil memadatkan jiwa artefak. Feng Wuchen berkata dengan gembira, wajahnya berseri-seri karena gembira. Meskipun Feng Wuchen dapat memurnikan artefak abadi bermutu tinggi, mampu atau tidaknya ia memadatkan jiwa artefak bergantung pada keberuntungan, dan bukan pada alam pemurnian artefak miliknya. Karena tidak setiap Batu Ro Abadi seribu tahun memiliki jiwa tanpa kesadaran. Aku merasakannya. Itu adalah jiwa artefak. Auranya sangat lemah. Ciyuan berseru kaget. Ini adalah pertama kalinya dia melihat jiwa artefak mengembun di dalam artefak abadi. Ini, apakah ini masih artefak abadi? Aura ini telah melampaui artefak abadi bermutu tinggi. Pelindung dan tetua tercengang. Grandmaster terlalu kuat. Wajah Cikong dipenuhi keterkejutan dan keterkejutan. 628. Ketika artefak abadi selesai dibangun, aura yang sangat menakutkan membubung ke langit dan menyapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Langit dan bumi berubah warna. Cahaya kemasan melesat ke langit dan mengembun menjadi pusaran awan. Pemandangan itu spektakuler dan berdampak secara visual. Untuk sesaat, semua kekuatan dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di domen janji memandangi pusaran air besar di langit. Sekilas, semua orang kaget. Di istana keluarga Zhang, semua orang tercengang. Ini adalah artefak abadi bermutu tinggi. Apakah Ciyuan memalsukan artefak abadi bermutu tinggi? Tidak, aura besar ini bahkan lebih kuat dari artefak abadi bermutu tinggi. Ciyuan tidak bisa memalsukannya. Itu pasti dendi. Para eselon atas keluarga Zhang berseru kaget. Dengan aura yang begitu besar, Zhang Wu Hun sangat yakin bahwa itu adalah artefak abadi yang ditempa oleh Feng Wu Chen. Pada saat yang sama, pelelangan, Sekte Dao Surgawi, Sekte Shen Wu, keluarga Zuge, dan kekuatan lain di domen Wu Ji semuanya khawatir. Artefak abadi bermutu tinggi, Ciyuan telah menempa artefak abadi yang menghancurkan bumi lainnya. Di sebuah istana megah di suatu tempat di Tyrant Domain, seorang lelaki tua perlahan membuka matanya. Aura ini bahkan lebih kuat daripada artefak abadi tingkat tinggi. Sepertinya alam pemurnian Ciyuan semakin kuat. Aku khawatir dia tidak jauh dari menjadi pemurni peralatan kelas 9. Di puncak gunung di wilayah Suan Utara, seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih berseru, mata lamanya berkedip karena terkejut. Ciyuan, monster tua itu, telah menempa dua artefak imortal bermutu tinggi dalam setahun. Begitu dia melangkah ke level pemurni peralatan kelas 9, tidak ada seorang pun di benua ini yang berani mengancam pavilion artefak abadi miliknya. Di Istana Ilahi Raja Ilahi, ketua istana mengerutkan kening dalam-dalam, ekspresinya sangat serius. Di sisi pavilion artefak abadi, semua orang melihat pemandangan yang mengejutkan dan spektakuler di langit. Artefak abadi memiliki jiwa artefak. Artefak abadi sebenarnya memiliki jiwa artefak. Ini pertama kalinya aku melihat artefak abadi yang begitu kuat. Seperti yang diharapkan dari penciptaan artefak. Grandmaster benar-benar terlalu kuat. Para murid pavilion artefak abadi berseru, wajah mereka memerah saat suara itu membumbung ke langit. Legenda mengatakan bahwa hanya artefak ilahi yang memiliki jiwa artefak. Saya tidak menyangka guru akan menempa artefak abadi dengan jiwa artefak. Ciyuan kaget dan bersemangat, tubuhnya gemetar. Aku tidak percaya aura sekuat itu hanyalah artefak surgawi bermutu tinggi. Para pelindung dan tetua terkejut lagi. Agar Feng Wuchen dapat menyempurnakan artefak surgawi yang begitu kuat, wilayah kekuasaannya pasti telah mencapai tingkat kaisar. Ini belum berakhir. Aura artefak imortal masih semakin kuat. Saat semua orang di pavilion artefak peri berada dalam keadaan terkejut, kata-kata Feng Wuchen seperti kembang api yang menyalakan bom. Seketika, pavilion artefak peri meledak. Kamu masih bisa menjadi lebih kuat. Ciyuan sangat ketakutan hingga dia hampir jatuh ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Sang pelindung membeku di tempat. Matanya terbuka lebar. Seolah-olah ledakan besar telah terjadi di pavilion artefak abadi. Semua murid terkejut, dan seruan mereka melambung ke langit. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, tidak peduli apakah itu menyempurnakan artefak abadi, artefak spiritual, atau bahkan artefak berharga, itu dapat secara paksa meningkatkan kekuatan aura puncak. Meningkatkan kekuatannya secara paksa. Mendengar ini, Ciyuan dan yang lainnya yang sangat terkejut sekali lagi tercengang. Kejutan yang ditimbulkan Feng Wuchen kepada mereka hari ini tidak sebesar kejutan yang mereka alami sepanjang hidup mereka. Aura yang sangat menakutkan, dan Feng Wuchen berkata itu masih bisa ditingkatkan. Pavilion artefak peri, yang sedang gempar, langsung terdiam karena kata-kata Feng Wuchen. Hari ini, semua orang di pavilion artefak peri merasa seolah-olah mereka telah mengalami reinkarnasi surga dan neraka. Ini adalah metode pemurnian khusus. Saat menyempurnakan senjata, itu dapat digabungkan dengan kekuatan kuno atau bahkan kekuatan yang lebih kuat dan kekuatan garis keturunan. Penyuling senjata biasa tidak dapat memurnikannya kecuali pengilangan senjata memiliki kekuatan ini sendiri. Pedang Dewa Naga yang aku memurnikannya sebelumnya menyatu dengan darah klan naga. Itu sebabnya itu sangat kuat. Seperti yang dijelaskan Feng Wuchen, dia mengaktifkan kekuatan pemusnahan dunia. Ciyuan dan yang lainnya bingung seolah-olah mereka sedang mendengarkan buku surgawi. Mereka belum pernah mendengar apa yang dikatakan Feng Wuchen. Tangan Feng Wuchen berubah lagi, dan kekuatan pemusnahan dunia terus-menerus menyatu ke dalam sarung tangan dan pedang Dewa Naga. Kedua senjata ilahi itu terbungkus dalam cahaya merah tua, dan itu sangat aneh. Tentu saja. Saat kekuatan pemusnahan dunia menyatu ke dalam sarung tangan dan pedang Dewa Naga, auranya langsung melonjak. Auranya meningkat. Ciyuan dan yang lainnya terkejut dan hampir tercekik. Metode pemurnian mengerikan macam apa ini? Fakta bahwa Feng Wuchen dapat menyempurnakan artefak abadi bermutu tinggi dengan tingkat keberhasilan 100% telah mengejutkan mereka. Sekarang, dia telah memadatkan jiwa artefak dan menyatu dengan kekuatan pemusnahan dunia untuk secara paksa meningkatkan aura artefak abadi. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Metode pemurnian yang mengerikan bisa dikatakan yang terbaik dalam sejarah. Di benua saat ini, bahkan jika ada penyuling senjata yang lebih kuat dari Ciyuan, mereka tidak akan mampu mencapai kesempurnaan Feng Wuchen dalam pemurnian. Pavilion artefak peri terdiam, dan semua orang tenggelam dalam keterkejutan. Ketika aura sarung tangan dan pedang dewa naga mencapai titik tertinggi dan berhenti meningkat, cahaya yang sangat terang dan menyilaukan meledak, menutupi seluruh pavilion artefak peri dan melesat ke langit. Kekosongan itu dipenuhi dengan kemegahan ilahi yang mempesona. Pemandangan seperti itu seperti dewa yang turun ke dunia fana. Aura menakutkan menyapu dengan ganas, dan banyak ahli top terkejut. Pavilion artefak peri memang layak menjadi sekte pemurnian nomor satu di benua ini. Tidak ada yang bisa menandingi metode pemurnian yang begitu kejam. Pada saat ini, aura artefak abadi yang menyebar dari pavilion artefak peri membuat banyak kekuatan besar di benua itu ketakutan. Ini sukses. Feng Wuchen tertawa gembira. Ini juga pertama kalinya Feng Wuchen menyempurnakan artefak abadi bermutu tinggi dengan jiwa artefak. Keberuntungan Feng Wuchen tidak buruk. Kedua artefak abadi telah berhasil memadatkan jiwa artefak. Namun karena adanya proses reforging, proses forging yang asli sudah tidak ada lagi. Feng Wuchen harus memperbaikinya kembali. Artefak abadi terkuat. Ini pasti artefak abadi terkuat di benua ini. Seru Chi Yuan kaget. Feng Wuchen tersenyum tipis. Menempanya ke tahap sembilan sebanding dengan membuat artefak ilahi. Setengah membuat artefak dewa. Semua orang di pavilion artefak peri sangat terkejut. Apakah memang ada artefak abadi yang menakutkan di dunia? Tanpa ragu, Feng Wuchen telah memverifikasinya secara pribadi. Tuan, kamu-kamu seorang pandai besi. Chi Yuan tertegun lama sebelum dia bertanya. Seorang pandai besi tahap enam harusnya dekat dengan tahap tujuh. Feng Wuchen tersenyum tipis. Saat dia berbicara, dia sudah mengenakan sarung tinju. Feng Wuchen tidak sabar untuk menguji kekuatan sarung tinju. Dekat dengan tahap tujuh, Chi Yuan dan tetua penjaga sangat ketakutan hingga jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Dia adalah seorang pemurni senjata, seorang kaisar alkimia, dan sekarang seorang pandai besi kelas enam. Tiga domain menakutkan berkumpul menjadi satu. Apakah dia masih manusia? Ini hanyalah keberadaan seperti dewa. Kekuatan kehancuran diaktifkan dan diintegrasikan ke dalam sarung tinju. Sarung tinju bersinar dengan lampu merah tua. Ledakan, ledakan. Berdengung. Berdengung. Feng Wuchen tiba-tiba meraung dan meninju kekosongan. Energi yang sangat menakutkan mengguncang kehampaan, menyebabkan retakan seperti jaring laba-laba muncul di kehampaan. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan penghancur, dan kekuatannya paling banyak sebanding dengan puncak tahap delapan alam manusia langit. 629 Jika Feng Wuchen mengerahkan seluruh kekuatannya, pukulan ini cukup untuk menyaingi alam surga. Feng Wuchen memiliki keyakinan ini. Dengan budidaya Feng Wuchen di alam surgawi tingkat ke-7, bahkan jika itu adalah senjata spiritual unggul yang asli, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menggunakan armor kilin. Kekuatan tempurnya setinggi puncak alam surgawi tingkat ke-9. Sekarang dia telah menyempurnakan senjata peri terkuat, yang sebanding dengan senjata kuasi ilahi, kekuatan Feng Wuchen benar-benar eksplosif. Oleh karena itu, Feng Wuchen memiliki keyakinan besar untuk menghadapi alam surga tingkat pertama. Setidaknya, dia tidak akan tertindas dalam kekuasaan. Mengenai kecepatan, Feng Wuchen memiliki teleportasi. Pukulan mengerikan itu membuat takut para murid pavilion instrument peri. Kapan Grandmaster menerobos alam surgawi tingkat ke-7? Sungguh kekuatan yang mengerikan. Pukulan ini sebanding dengan alam surga tingkat pertama, bukan. Alam makhluk surgawi tingkat ke-7 dapat mengerahkan kekuatan alam surga tingkat pertama. Melihat kehampaan meledak di langit, para murid pavilion instrument peri semua ketakutan dengan kekuatan tempur Feng Wuchen yang menakutkan. Bahkan murid jenius dari pavilion artefak abadi pun ketakutan. Tidak buruk, tidak buruk. Ini sangat kuat. Feng Wuchen tertawa gembira. Kekuatan sarung tinju membuat Feng Wuchen sangat puas. Memasukkan sarung tinju Dewa Naga ke dalam tubuhnya, Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan pedang Dewa Naga yang ditangguhkan melayang. Feng Wuchen memegang pedang Dewa Naga dengan erat, dan kekuatan penghancur diaktifkan kembali dan dituangkan ke dalam pedang Dewa Naga. Pemahaman pedang yang mengerikan itu bergulir dengan liar, dan pancaran pedang penghancur yang menyesakkan itu sangat kuat. Suara mendesing. Berdengung. Feng Wuchen memegang erat pedang Dewa Naga dengan kedua tangannya dan menyapukannya ke kehampaan. Cahaya pedang merah tua yang besar membumbung ke langit seperti bulan darah, dan momentumnya sangat besar dan melonjak dengan ledakan sonic yang kuat. Retakan setebal ember merobek jalur pancaran pedang, dan kekosongan itu sepertinya terbelah menjadi dua bagian. Pancaran pedang yang ditampilkan dengan santai memiliki momentum yang menakjubkan. Kekuatan pancaran pedang lebih menakutkan dari pukulan tadi. Kekuatan tempur Grandmaster terlalu menakutkan. Kekuatan mengerikan ini sebanding dengan teknik pedang tingkat bumi. Cahaya pedang yang sombong ini sekali lagi mengejutkan para murid pavilion artefak abadi. Kemampuan bertarung Grandmaster akan melampaui kemampuanku. Wajah Cikong sepucat selembar kertas. Bahkan Ciyuan dan Eselon atas lainnya dikejutkan oleh kekuatan tempur Feng Wuchen yang sangat ganas. Di seluruh pavilion artefak abadi, mustahil menemukan murid jenius yang senormal Feng Wuchen. Bahkan Tuan Muda Pavilion, Cikong, tidak dapat dibandingkan dengan Feng Wuchen. Meskipun Cikong adalah Tuan Muda Pavilion senjata peri dan budidayanya berada di alam surga tingkat kedua, dia bahkan tidak sepersepuluh ribu pencapaian Feng Wuchen. Lumayan, kekuatan pedang ini bahkan lebih kuat dari sarung tangan. Wajah Feng Wuchen dipenuhi kegembiraan. Yang jelas, kekuatan pedang Dewa Naga juga membuat Feng Wuchen sangat puas. Jika digabungkan dengan teknik pedang, bahkan alam surga tingkat pertama bukanlah tandinganku. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Pada saat ini, Feng Wuchen sangat bersemangat dan tidak sabar untuk menemukan lawan yang kuat untuk menguji kekuatannya. Namun, pancaran pedang Feng Wuchen barusan mungkin mengejutkan murid jenius dari pavilion artefak abadi. Yang tersisa hanyalah menempa. Masih banyak batu spiritual palsu yang tersisa di pelelangan. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Saat dia berbicara, dia telah mengeluarkan sejumlah besar batu spiritual tempa dan material tempa dari cincin penyimpanan. Melihat tetua ketiga, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Tetua ketiga, perhatikan baik-baik. Meskipun Anda adalah pandai besi tingkat tujuh, saya pikir Anda masih perlu belajar. Mendengar ini, tetua ketiga menganggup dengan hormat dan berkata, Ia menguasai pedang dewa naga digantung di kehampaan. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan batu spiritual tempa serta material lainnya melayang ke telapak tangannya. Peng, suku api naga diaktifkan kembali dan nyala api hijau menyala di telapak tangannya. Pada saat yang sama, Feng Wuchen membuat segel misterius dengan satu tangan. Sesaat kemudian, bahan tempa di telapak tangannya meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sangat cepat, wajah tetua ketiga dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun Ciyuan dan yang lainnya sudah siap secara mental, mereka masih dikejutkan oleh penempaan Feng Wuchen yang menakutkan. Tuan tidak bisa menempa hanya dengan satu pikiran, kan? Ciyuan dan yang lainnya menebak dengan ngeri. Seperti yang diharapkan. Seperti dugaan Ciyuan dan yang lainnya, bahan tempa di telapak tangan Feng Wuchen telah sepenuhnya menyatu. Itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan dan dipenuhi dengan aura yang sangat kuat. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan pedang dewa naga terbang. Kemudian, dengan jentikan jarinya, cahaya putih menyilaukan memasuki pedang dewa naga. Peng! Api hijau tiba-tiba menguat. Tangan Feng Wuchen terus mengganti segel misterius dan kekuatan jiwanya terus disuplai. Cahaya putih yang menyilaukan dengan cepat menyebar ke pedang dewa naga. Penempaan tingkat 1 Penempaan tingkat 2 Penempaan tingkat 3 Petik 2 titik titik petik 2 Penempaan tingkat 6 Level penempaannya meningkat pesat seperti roket. Dalam sekejap mata, dia naik dari level 1 ke level 6. Tetua ketiga tercengang. Mata tuanya hampir keluar. Meskipun Ciyuan dan yang lainnya sudah menebaknya, mereka masih tercengang saat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Teror Feng Wuchen telah sepenuhnya menjungkir balikan pemahaman mereka tentang manusia. Keberhasilan penempaan tingkat 6 berada dalam ekspektasi Feng Wuchen. Dia sama sekali tidak senang dan hanya tersenyum tipis. Pedang dewa naga berhasil ditempa. Feng Wuchen kemudian memalsukan sarung tangan itu di bawah tatapan kaget orang-orang di pavilion artefak abadi. Level penempaan sarung tangan dewa naga melonjak seperti roket dan naik ke level 6 dalam sekejap mata. Sekali lagi, ia naik ke level 6 dalam sekejap. Alam penempaan Feng Wuchen yang menakutkan sangat mengejutkan orang-orang di pavilion artefak abadi. Pavilion artefak abadi terdiam. Penatua ketiga sepertinya tidak bisa bergerak. Dia tidak bergerak dan bahkan napasnya sepertinya terhenti. Penatua ketiga tidak percaya bahwa pandai besi tingkat 6 memiliki alam penempaan yang begitu menakutkan. Penempaan Feng Wuchen bisa dikatakan berada di puncak kesempurnaan. Prestasinya sangat tinggi sehingga tetua ketiga hanya bisa mengaguminya. Bagaimana ini mungkin? Guru hanyalah pandai besi tingkat 6. Bagaimana dia bisa mencapai alam yang begitu menakutkan? Tetua ketiga terkejut dan ketakutan. Teror Feng Wuchen benar-benar di luar imajinasi tetua ketiga. Semua orang di pavilion artefak abadi tidak percaya bahwa Feng Wuchen memiliki alam yang begitu menakutkan di bidang penempaan. Alkimia bisa membentuk pil dengan pikiran. Pemurnian bisa membentuk senjata dengan pikiran. Penempaan juga bisa membentuk senjata dengan pikiran. Ketiga bidang tersebut telah mencapai puncak kesempurnaan. Eksistensi yang begitu menakutkan, di seluruh benua, termasuk kekuatan misterius, tidak ada yang kedua. Jika Feng Wuchen mengatakan dia yang kedua, tidak ada yang berani mengatakan dia yang pertama. Bahan tempahnya tepat. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Saya tidak punya koin emas tambahan untuk membeli bahan. Tuan Istana Dewa Naga yang bermartabat sebenarnya sangat miskin. Jika itu orang lain, mereka pasti kaya, tetapi Feng Wuchen sangat miskin. Dalam satu hari, dia tidak hanya menempa artefak abadi bermutu tinggi dengan jiwa artefak, tetapi dia juga menaikkannya ke level 6 sekaligus. Melihat ekspresi terkejut orang-orang di pavilion artefak abadi, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Ciyuan, berkultifasilah dengan baik. Ingatlah apa yang guru katakan hari ini. Ini akan sangat membantu Anda di masa depan. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh.